Halo guys, kembali lagi channel para game 80 ya, Sword Art Online varian Showdown itu sudah rilis ya di Google Play Store Indonesia guys dan buat kalian yang masih bertanya-tanya game ini seperti apa saya akan bahas beberapa hal penting termasuk tutorial dari game Sword Art Online terbaru ini guys ya, publisher dari SEOVS ini pastinya Bandai Namco guys dengan genre action RPG ala-ala Honkai Impact atau Punishing Grey Raven ya guys untuk story-nya sendiri itu berkisah tentang Kirito dan lainnya menghadapi masalah di game baru guys, bernama Cross Age ya, seperti itu ya kira-kira garis besarnya untuk story-nya kemudian untuk full size dari game ini 1,89GB guys jadi lumayan besar juga ya dengan rekomendasi spek itu Snapdragon 660 ke atas guys ya, saya dapat tes di spek yang lebih rendah itu mainnya kurang nyaman juga ya dan ini tampilan home-nya jadi kita mulai dari Scott di mana Scott ini gachanya ya nah, di sini gachanya ada banner-bannernya game gacha pada umumnya ya dan yang kita dapat dari gachanya ini adalah karakter juga ability card guys jadi ada 2 jenis yang kita dapat dalam 1 kali nge-scout atau nge-gacha nah, sekarang kita coba nge-gacha ya langsung 10 kali kita tes dapet apakah sip langsung skip oke, dapet SR rare dapet kirito guys oke asik SSR oke, dapet ability card-nya ini guys ya sip yang SSR jadi bisa dipasang di kirito yang black sword ini ya yang SSR yang kirito oke, keren kemudian kita masuk ke membernya ya menu member, ini ada formasi jadi di formasi ini kita bisa setting 5 formasi yang berbeda ya jadi ada party 1, party 2, party 3, sampai party 5 seperti itu kemudian untuk karakter enchantment nah, karakter enchantment-nya sendiri ini saya ada 4 karakter SSR kemudian ini kita bisa enchant jadi enchant itu nambah level ya level karakternya jadi kalau untuk yang SSR itu levelnya itu bisa di up sampai 75 jadi untuk level awalnya itu 60 kemudian di tab rank up jadi rank up ini kita nambah max levelnya ya max levelnya itu bisa sampai 75 guys oke, jadi disini udah ada tulisan sih di tengahnya ini level can be increased to maximum di level 75 dan untuk bahan-bahannya sendiri kita bisa dapat dari quest atau misi ya guys ya nah, kemudian di tab unlock di tab unlock ini kita nambah status dari karakternya kita ya jadi ini kalau misalnya kita tambah bintangnya jadi unlock bintangnya ya itu nambah status karakternya jadi untuk bahannya sendiri kita dapat dari gachanya ya guys oke oh iya, si karakter ini juga ada sistem elemennya ya guys ya jadi misalkan untuk new start kirito ini elemennya itu cyclone itu water element nah, untuk status elemennya sendiri itu api kuat terhadap momon angin ya guys ya kemudian itu lemah juga terhadap momon water atau air nah, disini untuk perbedaan karakter SSR dengan grade yang di bawah itu ya jadi ada di max levelnya ya guys ya kalau misalkan di karakter SSR itu 60 kalau yang di bawah itu ada yang 50 dan 40 ya guys dan kalau untuk yang SSR itu bisa up sampai 75 dan kemudian ada di final skillnya jadi kalau yang SSR itu ada skill ultinya ya guys ya oke, itu kira-kira perbandingannya kemudian selain karakter yaitu kita dapat ability card dari gacahnya itu ya guys ya nah, ability cardnya ini bisa dipasang di karakter masing-masing nah, untuk ability cardnya sendiri itu nambah status ya ini misalkan nambah skill power kemudian ada water element skill power yang seperti itu nah, untuk card-cardnya ini kita pasang yang penting itu sesuai dengan status dari karakternya kita ya guys ya misalkan karakternya kita itu tipe tag jadi harus dipasang tipe tag juga jangan sampai dipasang tipe magic ya oke dan ini untuk settingannya jadi settingannya itu simple ya untuk grafisnya itu antara low sampai high aja untuk suara kemudian language-nya itu English dan ingat ya untuk nge-link akunnya kita karena saya waktu awal main itu ternyata akunnya kita itu belum ke-link jadi kayak kita main sebagai guest saja ya belum di-bind sama akun apa-apa jadi ingat untuk di-link ya guys ya biar ID-nya kalian itu nggak hilang ya oke jadi nge-linknya itu ke akun bandainya guys kemudian ini menu story jadi kalau kalian ingin ngulang baca story-nya itu bisa di sini ya guys ya di menu-nya ini dan sekarang kita lanjut ke quest-nya nah di quest-nya sendiri itu ada story quest sama daily quest ya jadi kalian bisa ikutin ya oke kita lanjut di battle-nya ya seperti apa nah ini gameplay-nya ya guys ya jadi untuk layarnya itu ini tidak bisa diputar tidak bisa diputar dia ngikutin karakternya kita jadi disini kita bisa dash menghindar ya seperti ini menghindar dan kita langsung serangan dan ada sistem switch jadi karena kita dalam satu parti ya langsung ada sistem switch dan itu bisa nge-combo guys oke keren saya suka ini sebenarnya cukup lincah juga ya sip masih gampang ya masih gampang karena mungkin karena masih awal-awal ya story-nya sip nge-sweep-sweep segitu ya guys ya keren saya suka sih tapi sebenarnya untuk gameplay-nya itu tidak lebih lincah dari hongkai impact atau punishing grey raven ya agak sedikit kaku sebenarnya guys tapi ya keren ada sistem switch-nya itu bikin tidak terasa ya permainannya seru jadinya nah untuk elemen ini enemy-nya ada tanda elemennya jadi kalau misalkan ini elemen api kalian bisa setting partinya kalian itu karakter yang berelemen air ya guys ya oke juga disini ada sistem peri ya kalau misalnya kita ngelawan boss itu ada perinya ada fitur perinya tapi khusus untuk ngelawan boss jadi pada saat boss-nya itu nyerang dengan kekuatan yang kuat itu kita bisa ada pilihan untuk perinya yaitu dia hal-hal penting yang perlu kalian tahu sebelum memainkan sword art online varian showdown ini guys ya tertarik langsung guys download guys ya apabila kalian suka dengan video ini silahkan subscribe like dan share silahkan komen jangan ragu-ragu terima kasih sampai jumpa di channel para game 80 berikutnya selamat menikmati